... Petugas gabungan mendatangi satu persatu kamar yang dihuni warga asing di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dientas dan dokumen pendukung mereka diperiksa, apakah menyalahi izin tinggal atau tidak. Sebagian besar warga asing yang menghuni apartemen ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Ternyata, sebagian penghuni tidak memiliki paspor atau izin menetap di Indonesia. Petugas selalu membawa mereka ke lantai bawah, guna pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kembali memeriksa kamar-kamar lainnya. Ada yang sempat menolak keluar dari kamar. Petugas juga memeriksa penghuni kamar yang berprofesi sebagai model. Saat diperiksa paspornya, ternyata hanya menggunakan visa kunjungan. Ada empat model yang terjaring razia petugas. Jika terbukti bersalah, mereka yang melanggar izin tinggal dapat dideportasi ke negara asal. Pada muncul mereka tidak ada paspor, kemudian izin tinggal, kemudian juga ada berapa yang pemegang kartu WNHCR, kartu penghuni. Memang kami tidak bisa secara langsung menawasi setiap hari. Karena begitu banyaknya orang yang keluar masuk, di remuti di sini, beraktifitas di sini. Pendataan penghuni? Pendataan penghuni. Kami punya satu divisi yang namanya customer service. Semua warga di sini terlepas dari WNA atau WNI harus melaporkan diri mereka beserta seluruh anggota keluarga dengan mengengkapi semua dokumen-dokumen. KTP, KK, itu kami minta. Khususnya WNA di sini, memang tidak semuanya mau mendaftar. Pihak imigrasi dan kepolisian berencana akan rutin menggelar razia. Selain mendata warga asing, kegiatan ini juga untuk mencegah praktek prostitusi terselubung di apartemen.